Pemirsa desa adat harus selektif dalam mengawasi penduduk mendatang yang akan masuk ke Bali. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran kasus COVID-19 yang saat ini mulai melandai. Berdasarkan laporan yang ada, perkembangan kasus COVID-19 di Bali saat ini sudah mulai melandai. Menyikapi hal tersebut, masyarakat tidak boleh abai dengan kondisi yang akan terjadi ke depannya. Terlebih pasca hari raya Idul Fitri, tentu akan banyak penduduk mendatang yang mulai masuk ke Bali. Menyikapi hal tersebut, menurut Akademisi, Ibu Tusa Kebawalandra, Bali sangat beruntung mempunyai desa adat. Saat ini datanan desa adat sudah diperkuat dengan Pertaturan Daerah No. 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Di mana desa adat diberikan kewondangan untuk mengatur siapapun orang yang berada di perlemahan desa adat. Tentu hal ini harus dipastikan secara selektif, bahwa penduduk mendatang yang masuk ke Bali harus sehat. Dengan peraturan Daerah No. 4 tahun 2019 tentang desa adat, di mana desa adat diberikan hak kewondangan untuk mengatur siapapun orang yang ada di perlemahan desa adat. Tentu ini harus dimaksimalkan, agar setiap penduduk mendatang itu dipastikan. Arus dipastikan secara selektif bahwa yang datang ini betul-betul sehat. Agar jangan nanti Bali yang sudah melanda ini, karena hadirnya peruduk mendatang, karena kita tidak ketat, kita tidak selektif kita berada di peruduk mendatang, maka nanti akan menaik lagi COVID-19 ini di Bali. Saya kira demikian. Pihaknya berpesan, para prajuru yang ada di desa adat harus melakukan fungsi dan tugasnya secara baik untuk mengawasi peruduk mendatang yang akan masuk ke wilayahnya masing-masing. Desa adat merupakan garda terdepan dalam penanganan penyebaran kasus COVID-19. Andika Bali TV